Pemirsa Perdana Menteri Malaysia Dr. Anwar Ibrahim akan tiba di Jakarta hari ini untuk memulai kunjungannya selama dua hari. Pertemuan dengan Presiden Jokowi akan berlangsung di Istana Bogor. Mengawali keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, Perdana Menteri Malaysia Dr. Anwar Ibrahim menjadi tamu negara pertama yang akan diterima oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor. Kepastian kunjungan Perdana Menteri Anwar ke Indonesia sebelum disampaikan oleh Menteri Luar Keri Malaysia, Datuk Seri Dirajah Dr. Zambri Abdul Qadir saat menemui mitranya Menlurut Omar Sudi di Jakarta pekan lalu. Lawatan saya ini juga merupakan persediaan kepada lawatan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta yang dijangkakan akan diadakan pada awal bulan Januari nanti. Kedua Menlu saat itu membicarakan beberapa isu penting yang akan dirumuskan dalam bentuk rotak kesemahaman dalam pertemuan Perdana Menteri Anwar dan Presiden Jokowi. Di antaranya percepatan negosiasi batas maritim di Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Malaka. Untuk perbatasan darah, kedua negara sepakat untuk mendorong penyelesaian demarkasi segmen sebatik dan sinapat selesai. Sementara perlindungan pekerja migran Indonesia akan menjadi isu prioritas. Saya yakin Datuk Seri juga sepakat bahwa pekerja migran Indonesia telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Beberapa hal yang saya angkat antara lain, pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan buruk dan tindak kriminal yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan. Pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia termasuk hak finansialnya. Dan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan termasuk untuk anak-anak pekerja migran. Saya menyambut baik one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran. Pada Agustus 2018, Anwar Ibrahim pernah menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor untuk silaturahmi. Saat itu, Anwar Ibrahim menjabat sebagai Presiden Partai Keladaan Rakyat menggantikan Wan Aziza. Presiden Jokowi dan Anwar banyak bertukar pikiran untuk berbagai macam hal. Menurut Anwar, kini waktunya sangat tepat bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperorat hubungan diplomatik antara kedua negara. Dari Jakarta, tim Liputan AYUS melaporkan. Kita kembali ke informasi dari Tanah Air Pemirsa. Di awal tahun 2023, MNC Peduli merayakan Natal dan Tahun Baru bersama penyandang Tuna Ganda di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala, Jakarta Timur. Dalam momen spesial itu, MNC Peduli berbagi sukacita dan kebahagiaan dengan penghuni di Yayasan tersebut. Kepiawayan hati murti dalam bermain alat musik drum, seolah tak memperlihatkan dirinya memiliki keterbatasan. Penyandang Tuna Ganda berusia 32 tahun ini tidak patah semangat dalam menjalani hidup. Hati murti yang sudah tinggal di Yayasan Dwi Tuna Rawinala sejak umur 6 tahun ini, juga piyawai bermain beragam alat musik lainnya. Dan saya juga bisa main angklung, main gamelan, dan juga nyanyi. Oh banyak ya alat musiknya ya? Murti fokusnya? Di drum. Tak hanya hati murti, penghuni Yayasan lainnya juga memiliki keterampilan memainkan alat musik. Pada momen perayaan Natal dan Tahun Baru ini, MNC Peduli memberikan kebahagiaan kepada penghuni panti dengan menyanyi bersama. Yang diiringi oleh grup band penyandang Tuna Ganda dari Yayasan Dwi Tuna Rawinala. Kami bersyukur sehingga anak-anak bisa merasakan kegembiraan. Bukan hanya bapak ibu yang di luar sana, tapi anak-anak kami di Rawinala juga bisa merasakan kegembiraan dengan adanya Natal dan Tahun Baru ini. Terima kasih. Bukan kegiatan yang merayakan Natal dan Tahun Baru, agar anak-anak bisa lebih ceria lagi di tahun yang 2023 ini. Dan diharapkan juga tahun 2023 ini memberikan keberkahan, kebahagiaan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan ini, MNC Peduli juga memberikan bantuan berupa bahan pokok dan minuman kesehatan. Suka cita dan kasih Natal dan Tahun Baru ini diharapkan menjadi semangat baru untuk terus membantu sesama. Dari Jakarta, Repi Kasibarani, Rizki Solehuddin, ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.